Pertandingan pekan ke-11 Liga Voli Putri Korea Selatan antara Red Sparks menghadapi IBK Altos, berakhir dengan kekalahan bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Bermain di gimnasium Hua Seong, Jumat tanggal 24 November tahun 2023, Red Sparks kalah 3-1, 25-19, 28-26, 23-25, 25-22. Hasil tersebut memperpanjang rekor kekalahan Red Sparks menjadi yang kelima kalinya secara beruntun di putaran kedua. Kekalahan tanpa poin ini, otomatis menggeser posisi Red Sparks ke peringkat 5 dengan 13 poin, sementara IBK Altos naik ke urutan 4 dengan perolehan 14 poin, selisih 1 poin dari Megawati Hangestri CS. Dari jalannya pertandingan, selain terlihat lemahnya pertahanan Red Sparks, faktor kuatnya benteng pertahanan IBK Altos juga menjadi sebab utama kekalahan Red Sparks. Dalam pertandingan, sebetulnya serangan yang dilakukan pemain-pemain Red Sparks tidak kalah dari tuan rumah, hanya saja serangan-serangan Red Sparks yang bertumpu pada Megawati dan Giovanna Milana sudah terbaca dan terlalu mudah diantisipasi lawan. Dapat dilihat, spike-spike keras terus dilancarkan Megawati dan Zia, sering sekali dapat dipatahkan pemain-pemain IBK Altos, terutama Libero IBK Altos yang on fire, sehingga saat serangan Red Sparks dapat dipatahkan, di saat itu juga IBK Altos melakukan serangan cepat dan menghasilkan poin. Pemain-pemain Red Sparks sangat tidak siap menerima bola kejut hasil serangan cepat IBK Altos dan itu terus berulang sepanjang 4 set. Megawati dalam laga ini masih mampu mencetak 20 poin, dengan tambahan 20 poin tersebut Megawati masih tertahan di peringkat kelima dengan 246 poin. Di peringkat pertama top score, ada Giselle Silva GS Caltex dengan 295, diikuti Britanni Amber Crombi IBK Altos dengan 288 poin di peringkat kedua. Selanjutnya Fanya Bukilik Express Y dengan 271 poin dan Yasmin Badar Gani Papersaving dengan 254 poin di posisi keempat. Selanjutnya Red Sparks akan menghadapi Papersaving di Laga Tandang pada selasa tanggal 28 November tahun 2023.